Halo selamat pagi sodara kembali berjumpa di Kompas Bisnis Sapa Indonesia pagi saya Paskalis Iswari. Sodara Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU akan membentuk tim gabungan atau Satgas yang melibatkan PPATK dan juga Kementerian Keuangan. Kemarin Komnas Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menggelar rapat di gedung PPATK Jakarta. Nantinya tim Satgas juga akan memasukkan unsur kementerian dan lembaga tadi sudah saya sebutkan selain PPATK dan juga Kementerian Keuangan akan mengajak serta Bares Krimpoldri, Kejaksaan Agung, OJK, BIN hingga Kemenkopol Hukam. Tim Satgas akan melakukan supervisi menindaklanjuti keseluruhan laporan hasil analisis dan laporan hasil pemerintahan transaksi janggal dengan nilai agregat mencapai 349 triliun rupiah terkait kasus impor emas. Komite akan segera membentuk tim gabungan atau Satgas yang akan melakukan supervisi untuk menindaklanjuti keseluruhan LHA-LHP dengan nilai agregat sebesar lebih dari 349 triliun dengan melakukan case building, membangun kasus dari awal. Tim gabungan atau Satgas akan melibatkan PPATK, Dijen Pajak, Dijen Beadaan Cukai, Bares Krimpoldri, Pitsus Kejaksaan Agung, Bidang Pengawasan OJK, BIN, dan Kemenkopol Hukam. Komite akan melakukan case building dengan memprioritaskan LHP yang bernilai paling besar karena telah menjadi perhatian masyarakat, yakni akan dimulai dari LHP senilai agregat lebih dari 189 triliun. Terakhir, Komite dan tim gabungan atau Satgas akan bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.